Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Kali ini tetap setia Untuk menyampaikan Beberapa materi yang kaitannya dengan Belajar bersama Berbagi ilmu Seterana semoga bermanfaat Marilah Untuk kegiatan tutorial kali ini Kita awali dengan Bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mari kita mulai tutorial Kali ini yaitu Belajar interaktif siswa dan guru Dengan jambuat Kita masih biasa Seterana semoga bermanfaat Dengan channel Bambang Sripno Jambuat adalah Papan tulis Yang bisa digunakan Untuk berkolaborasi Antara siswa dan guru Yang didukung oleh Google Code Siswa menggunakan tablet Ataupun Android Dengan adanya Jambuat ini Harapannya adalah Siswa dapat menggunakan Jam dari mana saja Pengajar dapat melibatkan Semua siswa dalam proses pembelajaran Baik berupa kerjasama Di kelas tradisional Maupun jarak jauh Jambuat untuk Android Atau UQS Memudahkan siswa untuk Pengajar berkreasi Bersama dari ponsel Tablet Ataupun laptop Mari kita Laksanakan Gagetan ini Pertama kita buka Google Kemudian Setelah terbuka Google nya Kita cari disini Di Google Apps Ini Yaitu Jambuat Ini Jambuat Ini kita klik Supaya muncul Pada Google kita Ini sudah ada contoh jambuat Namun kita akan mengajari Bersama-sama Belajar bersama Yaitu kita membuat Jambuat Untuk Kegiatan pembelajaran Kita buat Jam baru Ini ada Tanda plus Tanda tambah Artinya kita membuat Jam baru Yang Tanpa judul Setelah muncul Seperti ini Ini adalah Papan tulisnya Ini bisa Latar Bisa kita Rubah-rubah Ini Biru Bisa hitam Papan tulisnya Ini Kita gunakan Hitam Misalnya Terus disini Ada tampilan Ini Pen Ini Penghapus Ini untuk Memilih Ini stick Untuk Petulisan Nanti Ini untuk Gambar Ini karanten Dan lain sebagainya Terus ini ada Untuk menghapus Frame nya Mari kita Mulai Bersama-sama Kita buat Kita mengambil Dengan stick Note Untuk menulis disini Misalnya Kita akan Menuliskan Disini Kegiatannya Adalah Tentang Listrik Misalnya Misalnya Listrik Ini kita simpan Ini Kita taruh Misalnya Listrik Ini Ini posisinya Bisa dirubah-rubah Sesuai Kehendak Kita Disini ada Tombol Tiga titik Ini bisa Mengedit Menduplikasikan Ataupun Menghapus Ini Kemudian Setelah ini Kita ingin Mengajak Anak-anak kita Berkolaborasi Dalam kegiatan ini Listrik ini Kita Buat Misalnya Kita Buat lagi Ambil Stick Lagi Sini Misalnya Alat Listrik Alat Listrik Ini Misalnya Disini Alat Listrik Ini Ada Listrik Alat Listrik Nah Nanti Anak Bisa Menuliskan Disini Alat Listrik Itu Apa Saja Misalnya Disitu Anak Bisa Mengedit Langsung Disini Di Papan Ini Bisa Lagi Ini Langsung Aja Copy Dari Sini Bisa Kita Getik Listrik Sumber Listrik Kita Edit Sumber Listrik Sumber Listrik Ya Nanti Anak Bisa Mencari Sumber Listrik Itu Apa Saja Disini Ini Misalnya Seperti Ini Kita Ada Listrik Alat Listrik Sumber Listrik Kemudian Ada Lagi Misalnya Yang Kita Bahas Adalah Rangkaian Listrik Misalnya Ini Kita Edit Rangkaian Listrik Misalnya Seperti ini Rangkaian Listrik Di Alat Listrik Ini Kita Membahas Listrik Ada Alat Listrik Sumber Listrik Rangkaian Listrik Nah Mungkin Kita Masih Ada Mbahas Lagi Cara Menghemat Listrik Kita Edit Cara Menghemat Listrik Ini Ada Empat Pembahasan Tentang Bab Listrik Ada Alat Listrik Sumber Listrik Rangka Listrik Dan Cara Menghemat Listrik Nah Anak-anak Nanti Bisa Menurutkan Disini Apa Saja Yang Ingin Diurutkan Misalnya Kita Adalah Masalah Listrik Ini Masalah Listrik Ini Ini Kita Materinya Kita Baca Materi Listrik Misalnya Materi Listrik Ini Bisa Alat Listrik Sumber Listrik Rangka Listrik Dan Cara Menghemat Listrik Nah Nanti Anak-anak Itu Bisa Menurutkan Di bawah Ini Alat Listrik Diksa Mengedit Alat Listrik Itu Apa Saja Menuliskan Disini Sumber Listrik Apa Saja Rangka Listrik Apa Saja Cara Menghemat Listrik Bagaimana Ditulis Disitu Kita Lanjutkan Sebelum Sebelum Langkah Selan 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 Biar Tau materinya Tentak Apa Maka Ini Kita Beri Judul Kita Tulis Judul Disini Adalah Materi Listrik Selan 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 Kelas Kita perkecil Kita edit Misalnya Perintahnya adalah Materi Ini Tolong Dikembangkan Sesuai Dengan Papan Masing Masing Materi ini Tolong dikembangkan sesuai dengan Papan masing-masing Misalnya seperti ini Materi ini Tolong dikembangkan sesuai dengan Papan masing-masing Nah ini maksudnya papan ini Ini kita edit Marahnya kita rubah Misalnya seperti ini Terangkan alat listrik Misalnya kita tambah Tuh Dua Dan seterusnya Misalnya seperti ini Alat listrik Misalnya seperti ini Nanti anak-anak bisa menulis disini Termasuk disini juga Sumber listrik Yang menjadi sumber listrik itu apa saja Misalnya Satu Dua D Seterusnya Ini kita beri warna Uning Misalnya Terus Ini Listrik juga Listrik apa Dan listrik apa Misalnya seperti ini Terus cara penghemat listrik Juga sama Kita edit Satu Rangan listrik Anak juga bisa mencari Rangan listrik itu apa saja Misalnya seperti ini Nah Setelah tampil seperti ini Nanti Berarti tugas papan tulis ini Bapak Bayangkan Nanti anak-anak juga bisa melihat Langsung Dan anak-anak juga langsung Bisa mengisi ini Dan guru bisa langsung Mengoreksi Dan melihat hasil pekerjaan Anak-anak Nah caranya bagaimana Cara mempublikasikan Kita publikasikan Dengan cara ini Kita bagikan Kita klik Kita bagikan Caranya mudah Kita bagikan seperti ini Agar anak bisa mengerjakan Maka Ini ubah ke siapa saja yang memiliki link ini Kita ubah Terus Siapa saja yang bisa melihat Mengakses Lihat saja Ini kita ubah Sebagai editor Jadi anak-anak langsung Bisa mengerjakan Selesai Terus Salin link ini Salin link ini nanti Yang kita Kirimkan ke WA Misalnya Kita kirimkan anak Lewat WA Ataupun kita lewat ROM Ataupun Kita lewatkan Media yang lainnya Sehingga anak-anak bisa Membaca link ini Begitu kita Klik link ini Anak-anak langsung Bisa mengakses Langsung bisa Mengedit Membaca Dan mengerjakan Nanti pekerjaan Anak-anak itu Akan langsung Terkirim Jadi ini kita Salin Setelah kita Salin Kemudian Selesai Jadi Sudah selesai Seperti ini Jadi Tekniknya adalah Kita ulangi Lagi Ini Kemudian Siapa saja Yang dapat Melihat Nah Salin link ini Salin link ini Nanti yang Akan kita Bagikan ke Orang lain Misalnya Ini kita Bagikan ke Sini Ke WA Bisa Kalau Facebook Bisa Yang penting linknya ada Ini misalnya Ada linknya Seperti ini Nah ini linknya Yang kita sharing Kita buka saja Bisa Materi listrik Kelas 6 Nah Langsung muncul Ini adalah Yang aslinya Ini yang kiriman Lewat link Begitu Ini kita klik Anak-anak Bisa Mengedit Lewat sini Mengisi Di sini Nah Pada waktu Mengisi di sini Bisa merubah Di sini Nama Materi ini Nanti bisa Ditambahi Ini kita Tambahi Materi listrik Kelas 6 Ini kita Tambah Misalnya Misalnya Di sini Nama Bambang Berarti yang Mengerjakan ini Adalah Bambang Ya Sudah Selesai Jadi terkirim Sudah Pak gurunya Bisa Pak guru-bu gurunya Bisa melihat Oh ini pekerjaannya Bambang Misalnya Gitu Mudah sekali Ini cara Membuat Papan Board Atau Jambot Yang merupakan Aplikasi Yang bisa Dikerjakan guru Secara online Memberikan tugas Dan siswa Mengerjakannya Langsung Di papan itu juga Jadi papan ini Bisa Bermanfaat Anak-anak Bisa Mengerjakan di rumah Guru bisa Mengoreksi di Tempat yang Jauh Di sekolah Ataupun di rumah Sehingga Bisa berjalan Membelajarnya Dengan Nah Setelah itu Bisa Anak-anak Membukanya Lewat Android Kalau lewat Android Nanti ada Aplikasi Lewat Playstore Gitu Kita buka HP kita Kemudian Kita cari Playstore Kemudian Pada Playstore Google Playnya Kita telusuri Kita ketik Sesuai dengan Jitulnya Yaitu Jamboard Kelisannya adalah J-A-M-P-O-A-R-D Jamboard Kalau sudah Ketemu Dalam penelusuran Kita Klik Kemudian Kita install Sambil Menunggu Betul Untuk Menginstal Kita ketahui Bahwa Jamboard ini Adalah Memudahkan kita Dengan sesua Untuk berkolaborasi Jadi Guru memberikan tugas Anak langsung Bisa mengerjakan Di papan itu Sekaligus Bisa mengedit Menulis Di papan itu Juga Dan itu Nanti Papan itu Kalau sudah dikirim Sudah langsung Terkoneksi Dengan Google Drive kita Jadi Enaknya Langsung Masuk ke Google Drive kita Kita langsung Mengetahui Siapa saja Yang sudah Mengirim Ini Sudah hampir Selesai Pengitalannya Kalau sudah Selesai Nanti Kita Install Sudah Selesai Tunggu Ini masih Proses Menginstal Masih Proses Menginstal Ya memang Menurutkan Waktu Karena Ini langsung Jaringan Internet Namun Kalau sudah Terinstall Nanti Kita Mudah Tinggal Klik Jambut Kita Langsung Sudah Terkoneksi Kita Buka Ini Tampilannya Di dalam HP Seperti ini Nah ini Seolah-olah Kita Sebagai Siswa Nah Ini Sudah Ada Tampilannya Seperti ini Tentang Listrik Langsung Kita Bisa Mengeditnya Seadanya Kita Siswanya Karena Kita Tadi Diberi hak Untuk Sebagai Editor Misalnya Ini Ada Listrik Tadi Kita Ingin Mengedit Ya Apatah Listrik Itu Alat Listrik Itu Apa Saja Nah Ini Misalnya Kita Menulis Alat Listrik Ya Kita Ambil Contoh Bulam Atau Lampu Adalah Bulam Atau Lampu Adalah Mengubah Alat Elektrik Yang Mengubah Energi Elektrik Menjadi Energi Cahaya Jadi Anak Langsung Bisa Berkolaborasi Langsung Menulis Disini Guru Langsung Bisa Memeriksa Dan Melihat Pekerjaan Sesuanya Jika Ada Selesai Kita Tentang Sudah Seperti Ini Jadi Langsung Ini Gurunya Yang Langsung Bisa Melihat Gitu Kalau Memang Belum Yakin Bisa Mengedit Lagi Atau Membuat Pekerjaan Ini Menjadi Lebih Bagus Lagi Demikian Cara Penggunaan Dijambot Di HP Kita Seperti Ini Ya Kalau sudah Terkirim Nah Kalau sudah Yakin Semuanya Nanti Langsung Bisa Terkirim Lihat Kita Biar Tahu Yang Mengerja Siapa Kita Beri Nama Rename Kita Urbah Namanya Terima Kasih Masih Setia Dengan Saya Bambang Sripno Untuk Belajar Bersama Berbagai Ilmu Seterana Semoga Bermanfaat Sebelum Kita Akhiri Setilah Untuk Memberikan Subscribe Like Dan Share Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Terima Kasih Kita Akhiri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh